Selamat pagi bersama Banjarmasin Post Group Bersama saya, Roy Banjarmasin Post Group Saat ini saya berada di Pasar Hewan Serang Halang Kabupaten Tarot Rubensi, Kalimantan Selatan Pemirsa Untuk mencegah PMK, penyakit mulut dan kuku Maka setiap kendaraan yang mengangkut tenaga sapi Disemprot desinfektan di tempat yang bisa kita lihat Ini arus masuk Pengemudi pickup, tak terbuka yang membawa sapi masuk ke pasar hewan Dan sebagai protap untuk mencegah penyakit, terutama PMK Maka dilakukan penyebutan desinfektan oleh petugas Disini juga ada tugas teknis dari dokter hewan Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Tanah Laut Meskipun tidak membawa sapi, tapi barangnya juga disemprot dengan desinfektan Pemirsa Badan Pasin Post Group Pada dua pekan yang lalu, pasar hewan ini ditutup sementara Pada hari pasar belah Senin, ditutup total Tapi sementara Dan kemudian pada hari Senin kemarin, pekan lalu dibuka secara terbatas Hingga hari ini juga terbatas dalam upaya untuk mencegah merebaknya atau penuaran penyakit mulut dan kuku Disini juga sudah ada Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Tanah Laut Dan si Iwan Pers ada yang langsung memantau kondisi langsung di lapangan Assalamualaikum Wr. Wb Saat ini kita berada di pasar hewan Saranghalang, Keluar Saranghalang, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut Alhamdulillah ini pasar hewan telah kita buka secara terbatas Terbatas maksudnya adalah ternak yang berasal dari tanah laut Yang dinyatakan sehat secara klinis Bebas dari PMK oleh Dr. Hewan yang bertugas di pasar hewan Silahkan masuk Sedangkan sapi luar Sedangkan sapi luar yang dari luar Kabupaten Laut Tadi ada yang kita tolak Kita suruh kembali, kita minta kembali Dari Banjar Baru ada dua pickup Dari Tabalong juga ada dari satu pickup Karena silahkan masuk Pasre Hewan Dengan melengkapi SKKH Surat Keterangan Kesehatan Hewan Dari dokter hewan yang berwenang di daerah asal Silahkan Jadi sepanjang itu belum dilengkapi Kami berkewajiban untuk menahan Penyebaran PMK ini tidak masuk Kabupaten Laut Walaupun di daerah tersebut Dinyatakan sementara belum ada tertular Tapi kita tetap antisipasi Demi kebaikan kita bersama Jadi silahkan yang ternaknya dari luar Kabupaten Laut Sepanjang dilengkapi SKKH Oleh dokter hewan setempat Yang berwenang silahkan masuk Terus kalau sapi yang berasal dari luar lagi Dari provinsi Itu nanti ada suruh keterangan dari Kantina Pertanian Banjarmasin Yang menyatakan ternak itu sehat Untuk di karantina sementara Silahkan yang menentukan tersebut adalah Dari Balai Kantina Pertanian Banjarmasin Dari Dinas Dinas tempat Karantina Itu yang sapi luar provinsi Yang dalam provinsi Silahkan masuk SKKH nya ada di lengkapi Mampir bisa apian informasikan ke publik Pak Tentang perkembangan penanganan indikasi PMK di talau Pak Jadi alhamdulillah Alhamdulillah Berdasarkan isiknas Laporan sementara Itu yang masuk adalah Sekitar Dinyatakan Tertular kemarin Itu adalah 93 Ada 94 maaf Ada 94 Terus yang telah dinyatakan sembuh Dari 94 adalah 63 ekor Sisanya Dalam arah kesembuhan Masih ditangani Oleh dokter hewan Pedugas paramedis Untuk terus Kita lakukan Pemantauan Pengobatan Sehingga bisa Terus membaik Ternak-ternak tersebut Alhamdulillah Sampai saat ini Masih di satu tempat Itu desa Bumi Jaya Jadi kita lokalisir Kita lockdown Itu wilayah Ternak Di wilayah Bumi Jaya Untuk tidak keluar dulu Tidak boleh dijual dulu Biar disana dulu Jadi untuk itu Kami minta Kepada masyarakat Warga Di wilayah Untuk tak bersabar Tetap tenang dulu Sementara Tetap pengobatan Dan pengawasan Tetap kami lakukan Dari Dinas Peternakan Dan Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Makasih Alhamdulillah Demikian tadi Pemirsa penjelasan Dari Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Dan Kesehatan Dan Tanah Laut Pak Haji Iwan Persada terkait Penanganan PMK Dan Tanah Laut Dan juga Pencegahan Upaya pencegahan Di Pasar Iwan Yang Mempeseratkan Semua Angkutan Yang masuk ke Pasar Iwan Untuk disemprot Disinfektan Dan juga Harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Iwan Dari daerah Masing-masing Untuk daerah Kassel Sedangkan dari Sapi dari luar Kassel Ketika tidak masuk Maka selain Harus dilengkapi dengan SKKH Surat Keterangan Kesehatan Iwan Dari daerah Sel juga harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Iwan Dari Balai Kalantina Pertanian Di Benjar Baru Ini adalah Pemirsa Suasana di Pasar Iwan Tanah Laut Sudah cukup ramai Aktivitas Sudah dibuka kembali Sejak Dua Sejak dua pekan yang lalu Sejak hari Senin Hari Pasar Pekan lalu Meski masih terbatas Setidaknya ini Sudah memberikan Dampak ekonomi Kembali Bertak ekonomi Yang cukup baik Karena apalagi Saat ini juga menjelang Hari Raya Itu Ada sapi-sapi Yang berbadan besar Hingga sapi-sapi Yang umum Sepi Bali Pemirsa Pasar Hewan Serangling Ini Buka setiap hari Pasar Yang ini hari Senin Mulai pagi Hingga Sore Sapi-sapi Yang ada di Pasar Hewan Ini berasal dari Berbagai daerah Di Kepedian Selatan Juga tengah Dan juga dari Luar pulau Pada kondisi normal Cuman karena saat ini Ada indikasi Sumpah sapi Di tanah laut Bercirik klinis Terkena Penyakit Mulut dan kuku Atau PMK Sehingga Sementara Masih sapi Dari tanah laut Yang Di Perkenalkan masuk Tapi untuk Sapi dari luar Tanah laut Juga sudah mulai Di Perkenalkan masuk Pada Sementara ini Tapi harus dilengkapi Dengan surat keterangan Kesehatan Hewan Dari Dokter Hewan Setempat Sedangkan dari Luar pulau Jika ingin masuk Maka selain dilengkapi Dengan surat keterangan Kesehatan Hewan Juga harus dilengkapi Dengan surat keterangan Sapsiat dari Balai Karantina Pertanian Yang ada di Banjarbaru Terima kasih Terima kasih pasal itu adalah tempat untuk pangkut sapi yang sudah bertransaksi jual beli diangkut dinaikan ke mobil pickup dan ini adalah sapi-sapi yang diperjual belikan untuk para penjual dan belakang untuk masing-masing memilih sapi yang ingin dibeli selamat menikmati cukup banyak pesan sapi-sapi yang diperjual belikan di Pasar Rewan Sarang hal ini berrekam jenis dan juga berrekam jenis usia selain dari jenis klasternya di ruang itu adalah ruang tunggu bagi para penghujung yang ingin bertransaksi ada tempat ruang santai situ sapi-sapi yang telah terjual bersama maka dibawa ke depan sana untuk dinaikan ke mobil pickup atau truck sudah lama sudah ke sini sudah sudah tiap senen bangpian malah langganan sudah berarti apalagi berapa ekor waktu tiap hari Senin hari Senin kalau kalau ya halus lagi bisa lima kalau ya ganal bisa tiga oh iya saya pika pegang saya salah pika pegang oh iya iya ini tuh korban iya korban sudah 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 pesanan orang semua lah sudah 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 sama pengantar aja pengemukun aja lagi di kandang tidak tapi itu sudah lain pihan lah atau pihan juga nggak apa ya yang menghubungkan Tengu Pian, yang mengurusilah Piannya olon juga Sampai dari hapian murusilah Terima kasih Pak Tarmidi Terima kasih